Seperti responsif, hari ini kita akan membahas tentang gangguan jalan nafas Tapi seperti biasa sebelum dimulai materinya Bumper dulu Kami dari bulan Mei Kami dari 27 bulan Mei Oke hari ini 28 bulan Mei Nggak hari ini kita akan membahas tentang gangguan jalan nafas Jadi sebenarnya teman-teman kalau nafas itu tahu nggak sih jalurnya Maksudnya nggak tahu kan Tapi nggak usah dikasih tahu ya nggak apa-apa sih Jadi jalan nafas itu masuknya oksigen yang diperlukan untuk tubuh ke paru-paru Lalu ke paru-paru diedarkan di seluruh tubuh Habis itu kembali ke paru-paru lagi lalu dikeluarkan Jadi keluar masuknya udara atau oksigen yang diperlukan oleh tubuh Nah gangguannya itu banyak sebenarnya teman-teman Kayak ada penyakit, terus ada bekas trauma Trauma maksudnya kena benda tumpul atau benda tajam Terus bisa juga karena infeksi juga bisa Terus ada eksternal, pihak eksternal, pihak ketiga Pihak ketiga selain Anda dan tubuh Anda itu Benda asing itu masuk ke saluran nafas dan menghambat jalan nafas Nah hari ini kita akan membahas tentang gangguan jalan nafas dan penanganannya Tapi yang simpel-simpel aja Contoh ketika teman-teman ke pacara Ngetium-tium, enak temannya sing geblak Geblak, pingsan gitu kan Kita nggak tahu, wah itu cuma pingsan biasa itu Nah emang cuma pingsan Tapi kan takutnya ketika dia pingsan jalan nafasnya tidak Apa namanya, tidak terbuka dengan sempurna Nah jadi dia sepingsan, wes raisa bernafas, wes fix Nah kita akan bawa seorang perubandus untuk Bagaimana sih teknik untuk penanganan sumbatan jalan nafas Jadi ini dia perubandus kita Cut Oke kita pelan-pelan aja Karena saya tidak mau diganggu malam ini Oke contoh ya, ini contoh teman-teman Ketika teman-teman lihat ada orang pingsan gitu Atau pas upacara entah itu kelelahan Nah yang pertama dicek itu tetap pertama jalan nafasnya Walaupun kita tahu itu pingsan Biasanya kan kalau di sekolah kan pingsan teh hangat Teh hangat Mbok teh hangat gitu dia itu nggak sadar Ketika mbok minumin teh hangat Dia malah jadi gangguan jalan nafas Karena yang masuk bukan oksigen tapi air Entah itu teh hangat, entah itu yang lain Anggur atau sebagainya jangan dikasih dulu Jadi yang dicek pertama itu adalah jalan nafasnya Apakah biasanya yang paling sering itu Ketika teman-teman pingsan Apalagi posisinya menganga gini Kayak gini menganga gini Nah kayak gini Itu lidahnya yang Ngeluntung Tau ngeluntung Jadi dia lidahnya itu Menggulung ke belakang Lalu menutupi jalan nafas Itu bisa Jadi ketelen lidah teman-teman Ketelen Tau ngeluntung lidah Lidahmu sendiri Nah seperti itu Jadi takutnya ketika lidah hitung lundung Terus menyebabkan jalan nafas Itu bisa menyebabkan Kematian Kematian dan Kerusakan organ lain yang membutuhkan oksigen segera Seperti itu Jadi ketika ada Orang pingsan Itu langsung aja dibaringkan Kalau pingsan loh ya Ini konteksnya pingsan Enggak 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 Apa namanya Penyakit yang lain Konteksnya pingsan Kita langsung baringkan Kita cek Nah Untuk tekniknya Ada dua sebenarnya Kalau di WPGD ada Hetin Chinleaf dan Jotras Kalau Hetin Chinleaf Biasanya teman-teman tinggal Pegang aja baduknya Cepret Terus Di C Terus Terus Dibuka Di dagu gini Cepret Jadi ditekan Dagu Apa jenisnya Batu ini Cepret Lalu dagunya dibuka Kita lihat Apakah disitu Dia ada Sembatan jalan nafas Yang ada Seperti lidang lundung Atau Biasanya Dia habis makan Bakso Terus Bakso nya Naik lagi kan Kita gak tau Nah kita Bisa lihat situ Kalau lidahnya yang lundung Teman-teman Apa namanya Maksudnya Wah ini simpel nih Teman-teman gak panik Langsung aja Dikembalikan ke posisi Semula Lalu dimiringkan Cepret Gitu Jadi gitu Takbal ini ya Dipegang dahinya Lalu dibuka dagunya Dilihat Kalau lidahnya ngelundung Diambil pakai Tangan Sret Lalu Dikembalikan ke posisinya Dan dimiringkan Seperti itu Nah Itu Teknik yang pertama Teknik yang kedua Ada jotras Biasanya itu dua orang Nah Kalau jotras itu gini Wah Wah Miring nih Nah gini Biasanya teman-teman Langsung lihat aja Jadi pegang Dagunya seperti ini Langsung dicek Gini Jadi posisinya gini Dicek Jadi ceknya dari atas Teman-teman kayak Kok spread dokter gigi Seperti itu Spread Dilihat Oh Disitu ada bakso Gitu Tapi ini biasanya Butuh dua orang Jadi yang satu megang Yang satu ngambil Seperti itu Tidak apa-apa Kayak gini dulu Tidak apa-apa Soalnya Hal-hal kecil Seperti ini Menyelamatkan Banyak nyawa Kalau teman-teman Jadi Sobat-sobat Responsif Yang cepat Anggap Nah gitu Jadi ketika Sudah di jotras Seperti ini Ada teman satu yang Ngambil Atau Apa namanya Membuka jalan nafas Tersebut Nah jadi caranya Seperti itu Setelah itu Dimiringkan saja Takutnya kenapa Kalau gak dimiringkan Nanti Kalau dia masih Apa namanya Posisinya Seperti ini Takutnya kan Lemes kan Lidahnya lemes Dia Melundung lagi Terus ke belakang lagi Nah lebih baik Diiringkan saja Diiringkan Dan dibawa Ke tempat yang aman Baru bawa iring Tapi gak bawa Pindah ke tempat yang aman Kan Percuma Jadi diiringkan Baru dipindah Ke tempat yang aman Itulah Pentingnya Melihat Jalan nafas Oke Mungkin untuk episode Untuk gangguan jalan nafas Yang pertama itu dulu Nanti Untuk selengkapnya Bisa Teman-teman Kemana Kayak gitu Terserah sih Oke Mungkin itu dulu Sampai jumpa di Episode berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye